Pemirsa, sejak 1 Agustus lalu, Kementerian Dalam Negeri menggelakkan program pembagian 10 juta bendera merah putih bagi warga se-Indonesia. Program pembagian 10 juta bendera merah putih ini untuk menumpukan patriotisme dan nasionalisme dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membagikan sebanyak 10 juta bendera merah putih kepada warga di seluruh Indonesia. Program kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri ini telah berlangsung sejak 1 Agustus lalu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Menurut Mendagri, meski kegiatan pembagian bendera merah putih telah berlangsung di 37 provinsi se-Indonesia, perlu dilakukan seremonial agar didengar dan kibarkan di masing-masing rumah warga demi menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Seremonial dilakukan secara simbolis di tiga tempat. Pertama, di Merauke, Papua yang merupakan kawasan paling ujung timur Indonesia. Kedua, di Banda Aceh, kawasan paling barat Indonesia. Dan ketiga, di Kota Pahlawan, Surabaya pada 14 Agustus kemarin. Nah, yang ada tiga saya mau pilih, Surabaya, karena historis. Kita tahu bahwa di Surabaya ini tempat kelahiran, Program pembagian 10 juta bendera merah putih, pelaksanaannya tidak hanya didukung oleh pemerintah, Melainkan juga melibatkan berbagai perusahaan swasta serta organisasi masyarakat di seluruh Indonesia.